Jangan duduk dulu, Pak. Gak tahu diri. Gak tahu diuntung. Jangan masuk dulu! Sini kamu! Sini kamu! Ibu bingung mau ngomong apa. Kita tunggu bapak mau pulang, ya? Iya, Bu. Kan tadi, Teh, Ibu sudah bilang begitu. Ibu, Teh, bukan emeh! Iya, maaf, Bu. Kamu, Teh, mendingan ganti baju daripada bengang-bengong di situ. Iya, Bu. Iya, Bos. Wah, apa ini, Bos? Buat kamu. Wah, asik! Tujuan saya ke sana itu buat nyuruh mereka ke rumah saya, supaya bisa saya permalukan. Kamu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bos? Kan Bos belum ceritain. Ya, ini mau saya ceritain. Di sana malah saya yang dipermalukan. Alhamdulillah. Wah, 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 wah. Kok malah Alhamdulillah? Saya ngomongin parselnya. Alhamdulillah, isinya enak semua. Alhamdulillah, isinya enak semua. Ngeros. Oh, good, ngomong-ngomong sama si Ape. Masa sama Lele? Ya Allah. Berilah hamba jodoh yang cantik. Yang baik. Yang mau. Nama ibu kota Turki apa? Tid! Ih, saya duluan. Saya duluan. Tapi saya yang paling keras. Saya juga. Udah, udah, udah. Apa? Kota Turki. Apa, doi? Eh, aku mah. Harusnya ide duluan yang jawab. Apa, doi? Ankara. Hah, ya benar. Ankara? Masa, doi? Ankara murka. Emangnya teh, kamu tau dari mana? Eh, tanya aja sama Pak Kemet kalau nggak percaya. Pak Kemet ya pasti pernah ke sana. Pak Kemet. Yaudah, kalau gitu kita latihan lagi. Ayo. Siapa nama panjangnya? Ceyaya. Yee. Ceyaya. Tungguin, Atu. Mau makan dari mana kamu nikah sama Kemet? Orang tuanya aja nggak pernah beli apa-apa. Itu tandanya gaji bapaknya pas-pasan. Belum lagi kalau kamu nanti punya anak. Siapa yang mau ngebiayain? Eroso buka usaha sama ah, Kemi. Kemi, Kemi. Kemet. Bagusan namanya Kemi. Usaha ayam. Tuh, lihat. Ayam kita banyak. Apa bisa nyukupin? Nggak! Pohon aja ada temennya. Masa Ogut? Enggak. Aduh. Makanya kalian belajar yang benar. Gak, gil, 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 gil. Eh jangan dulu, yuk tanda. Eh, enggak. Ssit. Bang, oogut. Tung, kita penggapain. Ssit. Nunggu. Eh, dah, 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 dah. Nang. Ssit. Sisi dah dong ah. Ngapain ya. Nanti juga kena batunya doy Bandung tapi panggil cengeng Bangung lo! Ngagetin aja lo! Aduh! 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 Alhamdulillah Bu! Bapak sudah datang! Assalamualaikum! Waalaikumsalam Pak Pak Kemet mau nikah Pak Iya Pak Kalau bisa secepatnya Eros cintanya sama Akemet Pak Mak Cinta Cinta Kamu lihat tuh teman-teman kamu Sudah berapa banyak yang cerai nikah gara-gara cinta Ujung-ujungnya mah duit juga Ros Senang ataupun susah Eros semuanya sama Akemet Yang pasti Mas susah Eros akan jalani semuanya berdua sama Akemet Terserah kamu saja lah Kalau kamu susah Jangan salahin Bapak Mak Tolong pengutin Mudah-mudahan gak rusak semua Nikah itu Harus dipikirkan matang-matang Met Tidak boleh tergesa-gesa Karena setan itu ada bersama perbuatan yang tergesa-gesa Kemet dan Eros Sudah memikirkannya matang-matang Pak Nikah itu Bukan untuk sehari dua hari Semuanya teh harus kamu pikirkan Mau tinggal dimana Mau usaha apa Cinta akan selalu menemukan jalan keluarnya Bu Siapa yang ngomong begitu Suruh kesini orangnya Biar ibu hunyeng-hunya Kenapa Bapak senyum-senyum? Mengendek ibu? Tidak Bu Bapak senang saja Ibu bilang begitu Met Kamu yang harus mencari dan menemukan jalannya Bukan cinta Menafkahi anak istri itu Hukumnya wajib Ibu gak mau nanti kamu berdosa Kemet mau buka pertanakan ayam petelor Bu Pelatihan pertanakannya aja belum Dengar baik-baik Met Bapak mau ngomong serius Oh Jadi Bapak teh dari tadi gak serius ngomongnya? Belum sempet ngobrol Jang Si Ucup dateng Masih tau kalo Kemet mau bunuh diri Yang bener bos Iya Meninggal Kau gak ada pengumuman dari masjid? Yang mana saya tau Jang Lagi juga gak penting si Kemet Saya lagi ngomongin Eros 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 Coba kamu bayangin Jang Eros langsung ninggalin saya Gara-gara mau nyelamatin si Kemet yang mau bunuh diri Terus saya tungguin Begitu pulang Masuk masuk kamar Gak ada minta maaf-maafnya sama saya Harga diri saya Jang Dinjak-dinjak Kita harus balas bos Eh 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 Kok kamu duluin saya? Saya kan mau ngomong itu Maaf bos Kita harus balas mereka Iya bos Kita harus balas mereka Nah gitu Bangun kandang itu gak sebentar Ayam juga ngalang sumber telur setelah kamu beli Harus dipelihara dari anak, remaja Sampai dia bisa bertelur sendiri Semuanya perlu proses Matt Tidak ada yang terjadi tiba-tiba Orang tua Eros berusaha mati-matian Bu Pak Buat misahin Eros dari Kemet Bukan berarti kamu harus bikin kesalahan Kalau nanti kamu kesusahan Kamu tidak bisa beralasan Karena dipaksa orang tuanya Eros Tidak bisa bilang orang tua tidak membantu Tidak bisa menyalahkan teman Karena tidak menolong Kesusahan kamu Adalah akibat dari kesalahan kamu Bukan karena kesalahan orang lain Matt Kepala Kepala Terima kasih.